Kepolisian Resort Pematang Syantar Sumatera Utara menggelar konvensi pers tentang paparan kinerja kepolisian Pematang Syantar pada periode Januari sampai dengan Juni 2017. Konvensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Pematang Syantar AKBP Dodi Hermawan tersebut menjelaskan sepanjang semester pertama tahun 2017, Polres Syantar telah mengungkap 53 kasus narkoba dan menangkap 78 orang pengedar dan bandar di Pematang Syantar. Sementara itu polisi juga berhasil menahan barang bukti berupa sabu sebanyak 99,6 gram dan ganja sebanyak 963,84 gram serta dua butir pil ekstasi. Selain itu sepanjang Januari hingga Juni 2017, Dodi mengatakan ada enam kasus narkoba yang dianggap menonjol dan akan terus dilakukan pengembangan. Dikarenakan dari tangan tersangka ditemukan barang bukti berupa sabu dan ganja di atas 2,5 gram. Jadi ada 53 kasus ya selama tahun 2017. Jadi bulan Januari sampai bulan Juni ada 53 kasus ya. Kemudian untuk jumlah tersangka, 61 orang untuk sabu-sabu. Ganja 5 orang, ekstasi 1 orang. Jadi total 67 orang. Hasil dari kegiatan tersebut kita sudah dapat beberapa ini, contoh seperti sabu, jumlah tersangka, dan lain sebagainya. Dari ini nanti kita akan menarah ke bandar besar yang akan kita cari. Sementara itu untuk kasus tindak pidana kriminal, Polres Syantar berhasil mengamankan delapan orang. Di antaranya tujuh orang dengan kasus pencurian dengan pemberatan dan satu orang dengan kasus pelecehan seksual. Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa empat unit sepeda motor dan satu televisi serta satu telepon genggam yang dicuri oleh para tersangka. Sedangkan pada kasus pelecehan seksual, Polres Syantar berhasil menangkap inisial R yang telah ditetapkan menjadi DPO sejak tahun 2013. Dikarenakan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tersangka dikenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan tersangkanya melaringan diri DPO, kemudian setelah tersangka dapat kita tangkap, yaitu kasus pencabut anak yang dilakukan oleh Rangga Dwi Sangga alias Rangga. Sebagaimana dimaksud pasal 81-82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. TKP Jalan Bali, Kelurahan Bani, Kecapatan Syantar Utara, Kota Pematan Syantar. Jadi ini kasus 2013 yang sudah kita hukum. Berdasarkan paparan hasil kinerja Polres Syantar selama 6 bulan tersebut, Lodi berharap masyarakat bisa memberi dukungan terhadap kinerja polisi, sehingga bisa menciptakan kota Syantar menjadi kota yang tertib dan aman. Terima kasih. Terima kasih.